Malah aku dibilangin seperti ini Terpunya satu sofa aja Pamer Buenas, es la familia Walton Tiang Jogja Neng Nicaragua Selamat sihat, sayangku semua Apa kabar? Aku harap pokoknya kita selalu sehat Dimanapun kita berada ya, sayangnya Dan aku harap kita selalu bahagia Selamat malam yang di Indonesia Pas sedang tidur, sedang bubuk manis ya Terima kasih, sayang Juga yang di United States Juga yang di Nicaragua Yang Central America Menotardes, sayang Juga mungkin yang di Thailand, Taiwan Singapura juga ya Terima kasih, sayang Thank you so much Aku ingin mengucapkan terima kasih sekali Atas support kalian Untuk kami Untuk aku Dan juga si kecil netanya Di Nicaragua Terima kasih sekali Support kalian itu sangat berarti Buat kami disini di Nicaragua Kalian lihat gimana ini muka aku Ya kan Jadi habis pulang Dari bantuin tadi ibu-ibu Tadi aku ditelepon temenku Yang mamah kriol ya Kalau enggak kan gak bisa Karena aku kan gak bisa Em Aku gak bisa berbahasa Spanyol Kepalaku ini keras banget Enggak tahu ini terbuat dari apa Lama Lama menikah Enggak bisa ngomong bahasa Spanyol Lalu aku tuh Tadi pagi sebenarnya tuh Rencana itu Aku pengen Di kamar depan Itu tuh Panas banget Aku gak tahu kenapa Blue feels itu kenapa Itu yang super panas Nih Aku sampai keringetan kayak gini Nah terus aku bilang netanya Kita stay di kamar Mau aja deh Soalnya disini itu panas Nah lalu karena aku merasa bosen Ini aku belum selesai bersih-bersih Aku pengen sesuatu yang lain Aku pindah disitu Aku pindah kabinetku disitu Washing machineku disitu Lalu aku pindah sofanya disini Jadi biar apa namanya Biar sedikit Agak berbeda ya Biar gak bosen ya Karena kan Ini kan rumah kecil ya Jadinya biar gak Gak bosen Gak melulu seperti itu Dan sekarang Aku baru stay di kamarnya netanya Nanti itu Aku rencana mau pindah Sepedanya mau aku bersihin dulu Sepeda suamiku Sama sepeda anakku Lalu aku pindah disini Karena di kamar kan penuh Seperti itu Ya ampun nih Coba lihat keringetku nih sayang Yaelah Rasanya aku uh Jadi tadi hari ini Aku terpaksa gak masak Aku tadi beli encilada Di luar rumah Sama netanya Beli tiga Netanya satu Aku dua Dan ini nanti kami hanya Makan dengan Merebus ala Indonesia Yaudah Yowes Poco E Kalian kuwi ikuti aku terus Ya Dan jangan lupa Ikuti komunitas familia Walton disini nih Ikuti kami terus ya sayang ya Aku belum ganti baju Aku masih pakai baju ini Aku udah lapar Tadi aku langsung Apa namanya Aku tadi Langsung tak eksekusi Kui encilada Wah aku lupa Ngasih tau kalian Seperti apa ya Encilada itu ya Lain kali ya Ini jadi Apa namanya Sayang Sofanya aku pindah disini Jadi biar Pemandangannya agak Apa namanya Agak beda ya Biar Enak gitu ya Halo Aku tadi tuh Aku tadi tuh sayang Aku ganti baju Aku baris-baris rumah Aku Apa namanya Nyapu Aku taruh Aku pindah tuh Karena kan Di kamar depan ini tuh Ternyata tuh Panas banget Kami itu Sama sekali gak ngerti Ada apa Dengan bluefield Karena tahun lalu Bluefield itu Gak seperti ini Terus dua tahun yang lalu Juga gak seperti ini Ini tuh yang Bener-bener yang Panas banget Kasian Pokoknya nih bayi Ini kalau ada baby Yang baru lahir ini Bener-bener kasian Wah panas ya Bener-bener yang Jadi aku tuh Baru aja selesai Semuanya kan sayang Selesai Terus Apa namanya Tetangga aku denger Aku bicara Pakai bahasa Indonesia Radom Lalu Habis itu kan Bersih tadi Terus aku Pel Aku kasih pengharum Lantai Semua aku pel Sampai ke Apa Sampai ke Veranda itu Aku pel Habis itu Ini tadi Aku barusan mandi Ganti baju Tapi Aku keringetan lagi Aku masih punya Pantriku itu Masih kotor Dan itu harus aku Harus aku cuci Sayang Pokoknya semangat Semangat dimanapun berada Ini ibu-ibu Khususnya Khususnya ibu-ibu yang di luar negeri Ibu-ibu semangat Ini bukan Indonesia Kita gak bisa minta tolong Kita tuh harus mandiri Semua emangnya dilakukan sendiri Nah ini sekarang agak berbeda Aku pusing aku Aku pindah sini Karena aku bosen Karena rumahku mungil Mungil sekali Rumahku tuh mungil Gak seperti rumah kalian Yang bagus itu Sayangku yang cantik-cantik Karena kan Aku masih ingat Aku masih ingat sekali Waktu aku tuh beli sofa Aku beli sofa Ada sayangku Aku tuh gak pamer Aku tuh justru Berterima kasih sama Tuhan Akhirnya suamiku bisa beli sofa Buat duduk Kalau ada tamu Misalnya kalau ada tamu Nah Lalu kan aku kan Aku kan bikin video short Ya ampun Aku malah dicaci ya Sama netizen Indonesia Aku gak tau Siapa namanya aku lupa Malah aku dibilangin seperti ini Punya satu sofa aja Pamer Disru sayangku Aku itu gak pamer Aku itu ingin berbagi Berterima kasih sama Pak Subule Soalnya Pak Subule punya rezeki buat beli sofa Supaya nanti itu kalau ada tamu Ada buddha Ada buddha Ada tante Ada relatif yang datang Itu kan bisa duduk Setidaknya kan ada tempat buat duduk Karena kan yang gak sultan Kalau berdiri Itu loh sayang Jadi mohon maaf ya sayang Ya aku tuh gak pamer Kalau kayak aku Keluarga Walter ini Apa yang mau dipamerkan Kami gak punya apa-apa Kami bekerja jadi kulik apapun Aku sama Pak Subule itu Yang lu Berterima kasih sekali sama Tuhan Soalnya kenapa Karena anak bedo itu Menghabiskan banyak banget uang Kepindahan dari Indonesia ke nikah Apa sih yang bisa kami pamerkan Semua uang yang kami punya Semua jebri payah Aku sama Pak Subule itu Buat anak bedo Supaya anak bedo itu Bisa mengumpulkan semua surat-surat penting Yang harus dibuat di Indonesia Dan surat-surat penting Harus dibuat di Nikaragua Dan surat-surat Pokoknya semua yang harus dibawa ke Nikaragua Terimaaf ya sayangku ya Yang dulu pernah Yang pernah ngatain aku Yang aku gak pamer Ingin berbagi Biar kalian tuh juga merasakan Gimana rasanya hidup Bukan di negeri sendiri Seperti itu loh sayang Dan kami juga Sebagai warga negara Nikaragua Kami itu ingin memperkenalkan Seperti apa sih Nikaragua Nikaragua itu seperti apa Dimana kebudayaannya seperti apa Orang-orangnya kulitnya Kebiasaannya Dan semua itu Disamping hal-hal negatif soal Nikaragua Aku rasa dari beberapa sayangku semuanya Sudah tahu ya Kalau Nikaragua itu negaranya Sangat berbahaya Makanya Waktu dulu Aku memutuskan Untuk ikut pak suami bule disini Ngajak anak muda itu Pendeta aku tuh sampai bilang hati-hati Pendeta aku tuh bilang sama mamaku Sama almar Harus hati-hati Karena Nikaragua itu Negaranya Lawan kejahatan Salah ya sayang Kalau Kamu itu Kalau gak salah itu cowok ya Yang ngatain aku Seperti Yang itu salah Coba kamu searching Dimana Nikaragua Seperti apa Bagaimana hidup kami Bagaimana perjuangan kami Untuk hidup Untuk menghidupi Apa anak-anak kami Bukan cuma aku Sama Pak Subule Tapi semua Keluarga di Nikaragua Di negara Nikaragua Kalau kamu Searching di internet Kamu bakalan tahu Bagaimana perjuangan kami Sebagai orang tua Jadi mohon maaf ya sayang Aku tuh sampai sekali Gak pamer Karena gak ada yang Perlu dipamerkan Baiklah pokoknya sayang Jangan lupa Gabung dengan komunitas Familia Walton Di sini ya sayang Di sini Di ujung sini Pokoknya bergabung Bersama kami Support kami Supaya nanti Saat channel youtube ini Berkembang itu Kita bisa membantu Sesama di Sekitaran Bario Santarasa Ya sayang ya Juga di daerah Bluefields ya Khususnya ya Di tempat tinggal kami ini Kota kecil ini Yowes Maturnum Terima kasih Mucut Gracia Jangan lupa Ikuti TikTok Instagram Apa namanya Facebook Familia Walton Dan terus Bersama kami Jangan lupa Bunyikan Ting Tombol loncengnya Terima kasih Sampai ketemu besok Sampai ketemu di vlog-vlog yang lain Dadah Terima kasih ya sayang